Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Kita dari Kelompok Patmasari Ini lagi Saya, Iva Kita ngasih pelatihan Di Desa Taman Harjo Wilayah, pesertanya Dari seluruh wilayah Kecamatan Singosari Pembinaan dan pelatihan Keterampilan kerja bagi tenaga kerja Dan masyarakat Ini ada pelatihan Pembuatan jahe instan Jahe instan atau Empon-empon Ini jahe instan Dan juga ini Ibu-ibunya Yang cantik-cantik Sangat antisias Berharap Kita berharap Dengan pelatihan ini Nantinya bisa menambah Perekonomian keluarga Jadi Apalagi di masa pandemi Seperti ini Kita butuh Untuk tambahan Untuk kesehatan Jadi salah satunya Jahe instan ini Salah satu untuk Menangkal corona Ada jahe instan Ada kunir instan Nantinya bisa Untuk menangkal corona Langkah-langkahnya gimana Bu? Ini Ini Awalnya jahe Kita cuci bersih Setelah itu Di blender Ya Blender kita saring Kita saring Kita ambil Sarinya Jadi Yang dapat dulu Setelah itu Airnya kita ambil Setelah itu Kita didihkan Setelah kita didihkan Seperti ini Setelah mendidih Nanti dimasukkan Gula Sambil diaduk Sampai Mengkristal Ini jahe nya ya Terima kasih telah menang Bagaimana Bu untuk kegiatan hari ini? 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 Ini masih ada kandar airnya Sepertinya sudah kering Tapi belum Ini yang besar-besar bisa Dianjurkan Dianjurkan Ada gantus Ini bisa Diklender ya Dianjurkan 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 Jadinya seperti ini Oh iya? Cahai instan. New family. Nah, dimasihkan gitu. Gimana kegiatan dari Pak Masari untuk hari ini untuk masyarakat? Ya, Alhamdulillah sebelumnya selamat siang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah bersyukur hari ini kita bisa melaksanakan pelatihan bekerjasama dengan Dinas Koperasi Yopaten Malang. Dan ini kegiatan ketiga kalinya dari Pak Masari di masa pandemi. Jadi walaupun di pandemi gini Alhamdulillah kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Artinya dengan keadaan apapun, dengan situasi apapun kita tetap semangat dan memberikan sebuah kegiatan yang bermanfaat untuk ibu-bu dengan adanya pelatihan ini. Jadi untuk hari ini pelatihannya itu adalah membuat susu jago manis atau sujama dengan jahe instan. Jadi ini kenapa kita fokuskan kedua pelatihan ini, karena ternyata pemasukan ibu-ibu dari penjualan jahe itu sangat membantu dan bisa menambah ekonomi keluarga khususnya di saat pandemi saat ini. Saya berharap bahwa seluruh risa yang ada di dalam kecamatan Singosari dan sendiri itu yang fokus utama. Jadi bagaimana Pak Masari bisa berkontribusi dan bersinergi dengan masyarakat sekitar. Terima kasih, Pak. Di sebelah sisi kiri sini, sisi kiri ini ada pelatihan sujama. Sujama, susu jagung manis. Biasanya rata-rata minuman sule, susu kedele. Ini kita membuat sujama, susu jagung manis. Sangat enak sekali dan banyak juga vitaminnya. Selain bisa dijual secara kemasan, kemasan cair, bisa pakai botol, pakai cup, bisa juga dibikin es. Variasinya bisa original, hanya jahe saja, ada jagung manis saja, bisa pakai jahe. Bisa dicampur dengan cincau atau nutrijel atau buah-buahan. Ada bisa divariasi dengan rasa. Rasa kopi, rasa coklat, bisa sesuai selera. Langkah-langkahnya, Bu, gimana? Ambil jagung manis, jagung manis yang segar, dicuci bersih, direbus, setelah itu dipipil atau diserut. Setelah itu di blender, setelah di blender, diperas, diambil sarinya, seperti ini. Setelah itu baru direbus, campur gula. Terus ada pandan juga, sesuai selera, bisa dipakai pandan atau pakai vanili atau yang lain-lain. Sederhana, Bu, ya? Ya, prosesnya sederhana. Tapi kalau kita tidak mengetahui ilmunya, juga tidak bisa melaksanakannya. Jadi yang jelas, dengan peralatan sederhana, dengan bahan baku yang mudah didapat, kita bisa membuat atau membuat usaha untuk meningkatkan peningkatan ekonomi keluarga, menambah ekonomi keluarga. Ini sampai tahan berapa lama, Bu? Kalau untuk suhu ruangan, itu memang sehari, kalau tanpa pengawet. Kalau dimasukkan di kulkas, itu suhu dingin, itu bisa satu minggu. Satu minggu. Bisa dipakai untuk dengan pengawet yang food grade pakai Natrium Benzoat. Tapi takarannya harus sesuai dengan takaran yang diadukan di dingas. Ini, ini proses. Ini ibu perangkatnya, ibu kasirnya juga antusias. Ibu ... Oh udah kay, hei tak kasih minuman. Tak bawain minuman. Oh udah bikin, saran tak bikinłu magari. cc0522 e initial. Tak bawa napa lukman. Ha galaku, kelimpet ini. banyak kotorannya ada diambil diambil itu harusnya anda bawa seser bahkan susi sama seser dah harusnya bawa seser diaduk terus dulu ya udah nanti kalau mau ambil nanti ambil Oh belum ini dipanasin adu burung panas beras itu anginnya ini yang susu jahe terus sujamanya oh belum ada yang suka ada yang belum gimana bu kampang ya kira-kira kira-kira minat bikin enggak enggak sih apalagi itu ya yang banyak pakai kacamata itu sudah satu paket ya selama ini jualan jagung keju Mbak Ita Toyomarto itu belum belum nyicik untuk yang anunya apa jahe yang panik gimana memang lebih banyak di jahe merah itu jadi mau kalau panjenengan enggak suka pedas panjenengan bisa pakai jahe gajah jahe yang biasa yang besar rata-rata kalau untuk yang yang buat manisan manisan itu pakai jahe gajah jadi bisa panjenengan sistemnya bukan di blender seperti ini jadi bisa ngambil airnya airnya yang itu dipotong-potong jahe itu dipotong itu dibuat ini terus kampasnya yang potongannya bisa dipakai untuk manisan manisan jahe ya sama ngambil sama untuk manisan itu seperti itu ya ya seperti itu jadi terus diboreng sampai diboreng diaduk sampai disampai sampai seperti itu ini boleh reseller jahe oke merek merek sendiri jadi nanti apa bisa konsultasi via grup oke kalau yang ini kita kita anulaki evaluasi lagi grupnya ditetapkan ya tetap gajah berarti nanti info-info lanjut gajah info-info apapun berada di grup situ gajah saya infokan di grup situ gajah mau jualan apa monggo monggo kalau apa monggo ya kalau yang sudah punya produk bisa promosi di situ siapa tahu ada yang tertarik kalau ada pertanyaan bisa di situ ya seperti tadi benar-benar tadi urut-urutannya legalitas ini apa nanti saya sell lagi di grup mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya miliki saya berikan kepanjangan mudah-mudahan bermanfaat ya jika kurang manis panjelengan kami sendiri jika kemanisan dikurangi itu ya dari saya jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih aku kelihatan loh dari sini yang mana yang senyum sambil tepuk mana yang kalau saya hanya satu dikit ya yang pertama ini grup baru tetapi bukan berarti orang baru gitu ya jadi mulai dari sini kita tancapkan seduluran di dalam grup dimana di situ semua pelen-pelen dikeluarkan makanya jangan sungkan untuk komen gak usah takut segen aku wong anyar aku masih muda aku udah tua gak ada kira-kira bermanfaat share gak ada aturan main intinya begitu tapi yang jelas yang berguna artinya tadi misalkan aku kok punya resep ini ya coba tak florkan siapa tahu berguna aku kok punya jualan ini ya berguna di share tepat musari itu dibentuk dari seluruh kelurahan yang ada di kecamatan Singosari kira-kira ada kenalan yang belum masuk monggo gak apa-apa geduk tula jadi ayo bagaimana caranya 17 kelurahan ini bisa ada perwakilan di pat posari sehingga kalau ada event-event apapun yang berguna bisa langsung disampaikan ke desanya contoh ada penerimaan karyawan di mana ada pelatihan bursa efek di mana nanti ke depan akan seperti itu bisa dimengerti ya oke terima kasih atas kehadirannya tetap semangat terus kita sudah jadi satu soda oke tepat tangan sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam harus grup yang bermanfaat jadi kalau share sesuatu itu sekarang kita harus menikapinya dengan dewasa gitu kan jadi grup itu bukan grup hura-hura kalau ingin grup itu bermanfaat kedepannya dia grup yang sharenya yang positif punya resep punya ide punya apa selama itu untuk kepentingan bersama kedepannya harus digini di share tapi kalau yang lain-lain jangan dan satu lagi pesan dari ibu kepala dinas tetap harus bangga buatan Indonesia kenapa di sini ada tulisannya bangga buatan Indonesia bukan sekedar tulisan tapi kita mengingatkan bahwa kita orang Indonesia harus bangga terhadap produk kita sendiri jadi bapak ibu majen dengan semua ada berada di sini ya untuk itu untuk membangkitkan produk Indonesia apa menginternasionalkan gue internasional produk Indonesia ya itu aja pesan saya demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai bersama warahmatullahi wabarakatuh ibu foto bersama 1 2 3 oke 4 masari yes oke terima kasih 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 terima kasih